Sejumlah pekerja dan anggota polisi mulai merapikan puing-puing reruntuhan atap ruang kelas 6 Madrasa Ibtidaiyah atau MI Muhammadiyah Gemantar yang ada di Mondokan, Seragen, Jawa Tengah yang ambruk pada Senin siang 9 Januari. Atap ruang kelas ini ambruk karena lapuk dimakan rayap, ditambah dengan air yang merembes akibat hujan beberapa minggu terakhir. Saat kejadian, kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, sehingga satu guru dan dua murid terluka ringan dan dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Akibat kejadian ini, kegiatan belajar mengajar diliburkan selama dua hari, namun kegiatan belajar tetap dilakukan secara daring. Selanjutnya, kegiatan belajar akan dipindahkan ke lokasi lain yang tak jauh dari sekolah ini. Tau bahwa itu atap, atap itu kan sudah lapuk itu, sehingga jatuh ke bawah. Alhamdulillah ya, untuk korban jiwa tidak ada, tapi untuk ibu guru ada yang rukah dan sekarang sudah rawat jalan, sudah baik kan? Dan dua anak, siswa pelajarnya, dua juga sudah baik, sudah rawat jalan. Jadi intinya tidak ada korban, kurang lebih material itu kerugiannya sekitar kurang lebih 30 juta. Untuk KPM selanjutnya, anak-anak satu sampai dua hari diliburkan untuk daring di rumah. Untuk menghilangkan trauma, nanti kalau sudah kondusif lagi, anak-anak masuk kembali. Masuknya nanti di ruang kelasnya seperti apa, bu? Ruang kelasnya nanti pinjam, ini ruang kelas jenya dari masyarakat dan ke masjid untuk sementara. Madrasa Ibtidaiyah atau MI Muhammadiyah Gemantar ini memiliki siswa sebanyak 55 orang. Ada pun pembersihan puing-puing atap sekolah yang amruk ini dikerjakan secara gotong-royong oleh anggota polisi dari Polsek Mondokan, serta relawan yang merupakan warga desa di sekitar sekolah. Dari Seragen, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara mewartakan.